Sedera larangan buka puasa bersama bagi pejabat dan aparatur sipil negara menuai kontroversi. Alasan COVID-19 dibalik munculnya larangan dari Presiden Joko Widodo ini dinilai tidak relevan. Pasalnya saat ini acara yang memicu kerumunan masa dalam jumlah besar sudah sering dilakukan. Dalam surat tertulis alasan Presiden Joko Widodo melarang kegiatan buka bersama bagi pejabat dan ASN di Ramadan tahun ini karena penanganan COVID-19 saat ini masih dalam masa transisi menuju endemi sehingga perlu kehati-hatian. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan arahan Presiden soal larangan buka bersama hanya ditujukan bagi Menteri Koordinator, Menteri, serta Kepala Lembaga Pemerintahan, bukan masyarakat umum. Pramono Anung juga mengungkapkan Presiden meminta pejabat pemerintah dan ASN berbuka puasa dengan sederhana sebab saat ini gaya hidup para ASN tengah menjadi sorotan. Hal ini tidak berlaku bagi masyarakat umum sehingga dengan demikian masyarakat umum masih diberikan kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah saat ini aparat sipil negara, pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat. Untuk itu Presiden meminta kepada jajaran pemerintah ASN untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana tidak melakukan atau mengundang para pejabat di dalam mereka melakukan buka puasa bersama. Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Answar Anas, mewanti-wanti agar arahan Presiden soal larangan buka bersama di kalangan pejabat dan ASN dipatuhi. Anas menegaskan, jika ada ASN yang nekat melanggar, Inspektorat Jenderal di masing-masing instansi akan turun tangan. Tentu nanti Inspektorat bisa melihat, bisa menggaji sejak mana pelanggaran yang dilakukan. Jadi ASN harus mematuhi arahan dari Bapak Presiden ini dan bila melanggar sekali lagi nanti bisa disampaikan di Pemda atau Provinsi dan nanti Inspektorat bisa melanjutkan dari pelanggaran. Di sisi lain, larangan buka bersama di kalangan pejabat dan ASN memicu perdebatan. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Al-Muzamil Yusuf menilai alasan masa transisi COVID-19 yang mendasari munculnya larangan itu tidak relevan. Pasalnya, saat ini acara yang memicu kerumunan masa dalam jumlah besar sudah sering terjadi. Jadi sangat tidak tepat kalau ada kebijakan larangan buka puasa bersama di kalangan pemerintahan. Apa alasannya? Kalau alasannya boros-borosan, ya dilarang. Tidak boleh boros-borosan. Kita undang pecerama, ala kadarnya kita makan minum, buka puasa, tau siap berjalan. Kalau alasannya COVID-19 sudah sangat tidak tepat. Balap motor baru berlangsung kemarin di Mandalika, puluhan ribu, ratusan ribu orang. Ada pesta penikahan anak pejabat, puluhan ribu orang. Ada konser musik, ratusan ribu. Jadi sangat tidak tepat kalau kita alasan COVID-19. Menindak lanjuti larangan buka bersama yang tertuang dalam surat sekretaris kabinet, Kementerian Dalam Negeri kini tengah mempersiapkan surat edaran untuk para kepala daerah. Tim Liputan, Kompas TV Informasi selengkapnya kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Dipo Nur Bahagia. Saat ini ada di Istana Kepresidenan. Dipo, apa saja sebenarnya poin-poin yang disampaikan Presiden Jokowi Dodo soal larangan buka puasa bersama bagi pejabat dan ASN? Hal tersebut dapat dilihat dari surat arahan Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo yang disampaikan kepada jajarannya pada tanggal 21 Maret 2023 yang juga ditandatangin oleh Sekretaris Kabinet Prabowo Anung, Paskalis dan juga Saudara. Ada tiga poin yang termuat di dalam surat tersebut. Poin yang pertama adalah Presiden ataupun pemerintah mencoba menegaskan bahwa penanganan COVID-19 sampai dengan saat ini masih dalam tahap transisi dari pandemi menuju endemi. Artinya setiap kegiatan yang dilakukan di tengah masyarakat ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Poin yang kedua yang saat ini menjadi kontroversi adalah terkait dengan pelaksanaan buka puasa bersama. Mengingat tadi pada poin pertama bahwa penanganan pandemi COVID-19 masih masuk ke dalam masa transisi. Artinya pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan 1.444 Hijriah agar ditiadakan. Nah poin ketiga, Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas ataupun arahan di atas begitu ya kepada para gubernur, bupati dan juga wali kota. Itu adalah tiga poin yang kemudian menjadi arahan Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo kepada jajarannya. Dan dalam surat tersebut ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri dan juga Kepala Badan atau Lembaga. Kita tahu bersama setelah surat tersebut ramai begitu ya di media sosial begitu banyak pandangan ataupun kontroversi, pro-kontra terkait dengan larangan buka puasa bersama yang termuat di dalam surat tersebut. Oleh karena Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada hari kemarin juga sudah menegaskan bahwa larangan buka puasa bersama tidak berlaku untuk masyarakat umum. Artinya masyarakat masih dapat melakukan buka puasa bersama pada saat nanti begitu ya di bulan Suci Ramadhan 1444 Hijriah bersama dengan rekan, keluarga maupun dengan para sahabat. Artinya larangan ini juga hanya diperuntukkan bagi kalangan pemerintahan, pejabat dan juga peratur sipil negara. Selain karena alasan COVID-19 tetapi juga larangan buka puasa bersama bagi jajaran pemerintahan dan juga para ASN ini juga untuk betul-betul mensiasati. Karena ASN dalam beberapa waktu terakhir begitu banyak menarik perhatian publik khususnya terkait dengan pamer harta kekayaan atau flexing. Ini yang coba dihindari melalui aturan larangan buka puasa bersama bagi pemerintah dan juga ASN yang kemudian sudah diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo. Dan yang menarik juga Menpan RB bahkan menegaskan bahwa seluruh ASN harus mengikuti peraturan ataupun PP 694 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Artinya jika ada yang melanggar aturan tersebut bukan tidak mungkin akan ada sanksi yang diberikan oleh pemerintah kepada aparatur sipil negara ataupun pejabat maupun kalangan pemerintahan begitu yang dengan sengaja melakukan buka puasa bersama di bulan Suci Ramadhan kali ini. Nah ini kan dari poin-poin larangan yang sudah Anda sebutkan tadi ini memicu pro-kontra. Kalau tadi di informasi sebelumnya PKS ini menilai alasan COVID-19 sebenarnya nggak relevan gitu. Nah lalu bagaimana tanggapan dari partai-partai lain? Tidak jauh berbeda Pak Kalis dan juga Saudara Karna. Seperti apa yang beberapa waktu lalu juga sudah disampaikan oleh Wakil Ketua MP3 Arsul Sani menyebutkan bahwa alasan COVID-19 ini memang sebenarnya tidak relevan. Karena seperti yang kita ketahui bersama, begitu banyak kegiatan-kegiatan masyarakat yang melibatkan banyak orang dan diberikan izin oleh pemerintah. Misalnya adalah seperti konser musik dan juga beberapa pertemuan antara partai politik begitu ataupun relawan yang kemudian melibatkan masyarakat banyak ataupun orang banyak dan itu tidak dilarang karena alasan COVID-19. Artinya alasan tersebut dinilai tidak relevan oleh P3. Tidak hanya itu, terkait dengan alasan agar ASN ini tidak flexing ataupun tidak pamer harta kekayaan, ini juga dinilai kurang relevan oleh partai P3. Karena sebenarnya kalau memang fokusnya adalah agar tidak menghambur-hamburkan uang ataupun agar tidak memamerkan harta kekayaan, yang menjadi fokus adalah yang pertama, bagaimana kemudian buka puasa bersama itu dilakukan. Tidak harus selalu di hotel, tidak harus selalu di restoran mewah, bisa saja berbagi dengan sesama masyarakat yang membutuhkan. Artinya tataran teknis tersebut sebenarnya masih dapat diperdebatkan. Kalau alasannya juga ditakutkan begitu ya, menggunakan anggaran negara ini juga masih bisa diperdebatkan ataupun masih bisa dibicarakan. Karena teknis menggunakan anggaran pribadi, tentu ini juga bisa menjadi salah satu opsi jika memang kalangan pemerintah ataupun ASN menginginkan untuk melakukan buka puasa bersama. Tetapi walaupun P3 melihat dua hal tersebut yang dinilai tidak relevan, tidak serta-merta P3 ini tidak setuju. Tetapi P3 lebih berfokus bahwa sebaiknya pemerintah merevisi aturan yang sudah tertuang pada tanggal 21 Maret 2023 tersebut diberikan detail-detail yang lebih terperinci agar tidak multitafsir dan juga agar tidak melahirkan kontroversi di tengah masyarakat. Karena P3 juga melihat bahwa ada pandangan ataupun stigma pemerintah anti-Islam terkait dengan aturan tersebut. Ini yang harus diwaspadi oleh pemerintah. Oleh karena sekali lagi P3 meminta kepada pemerintah untuk sebaiknya merevisi saja aturan tersebut agar tidak melahirkan kegaduhan di tengah masyarakat. Terima kasih Dipo Nur Bahagia melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta.